Meskipun hingga saat ini belum ada kasus suspek maupun positif corona di kota Sorong, namun sebagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran virus corona kepada anak-anak sekolah, wali kota Sorong, Lambert Jitmau, menginstruksikan para siswa melakukan kegiatan belajar di rumah mulai Selasa 17 Maret 2020. Menurut Lambert, liburan sekolah tersebut berlaku untuk pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sementara untuk tingkat sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas, kewenangannya ada di tingkat Provinsi Papua Barat. Bagi Lambert, meliburkan anak sekolah merupakan kebijakan nasional yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Ia juga mengingatkan para orang tua agar memperhatikan anak-anak yang diliburkan, agar tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah, melainkan tinggal di dalam rumah dan belajar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Petrus Porisano, mengatakan bahwa sesuai instruksi wali Kota Sorong terkait libur sekolah, maka dirinya akan membuat surat dan mendistribusikannya kepada seluruh sekolah, baik sekolah negeri, maupun sekolah swasta yang ada di Kota Sorong. Saya, Pak Yusuf Cengawas Sekolah dan Kepala Kepala Bidang, kami menyusun sesuai instruksi wali Kota Sorong tadi, yang dikonsen dikitik bahwa naik wali Kota Tanah-Tangan kami dijarakan ke sekolah sekolah. Jadi yang ujian sendiri Pak, tetap jalan? Ujian dalam itu, instruksi kan ada kecualiannya, ada kecualiannya, kan? Yang kelas ujian sajalah yang melaksanakan proses tahapan-tahapan ujian. Sedangkan untuk kelas yang bukan ujian, di rumahkan atau istirahat di rumah selama 2 bulan. Tadi sudah jelas kan? Termasuk sekolah swasta juga Pak ya? Semua, tidak terkecuali karena itu warga Kota Sorong. Kewenangan wali Kota, TK, SD, SMP. SMA, SMA itu kewenangan gubernur. Perguruan tinggi kewenangan kementerian. Jadi sudah pinjang masing-masing tanggung jawab. Kita di Kota Sorong, TK, SD, SMP itu sudah perintah wali Kota, kita laksanakan. Ini hal ini nih. Jaga kemungkinan virus yang namanya Corona tadi. Atau COVID-19 tadi. Oke. Dari Kota Sorong, Irianti melaporkan untuk Balionews, partner kumparan Papua Barat. Terima kasih.